Sejak perang antara Hamas dan Israel pecah, penduduk di Israel selalu diliputi rasa cemas oleh serangan udara dari Hamas. Ini adalah penampakan saat sistem pertahanan udara Iron Doe menetralisir serangan udara kiriman Hamas pada Kamis 26 Oktober 2023 malam di langit ibu kota Israel Tel Aviv. Saat radar Iron Doe mendeteksi adanya rudal, drone atau roket, sirin peringatan terus meraung-raung di Tel Aviv. Sebelum roket tiba di tanah, Iron Doe segera meluncurkan tembakannya dan meledakan roket Hamas di udara. Meski begitu, tak ada korban jiwa yang dilaporkan dari serangan udara Hamas tersebut. Berbeda dengan serangan pada 7 Oktober 2023, roket kiriman Hamas pada Kamis malam berhasil dicegah oleh Iron Doe karena jumlahnya yang tak terlalu banyak. Sementara saat tragedi 7 Oktober lalu, rudal, drone dan roket Hamas ditembakkan secara beruntun hingga Iron Doe tak bisa mencegahnya. Korban jiwa pun tak terhindarkan. Ribuan warga Israel tewas dari serangan udara dadakan itu. Sejak perang resmi dideklarasikan, Iron Doe terus beroperasi mencegah masuknya serangan udara dari Hamas. Ini adalah rekaman serangan udara Hamas pada 17 Oktober 2023 lalu. Suara sirine berkumandang beriringan dengan bunyi ledakan roket. Per 25 Oktober 2023, lebih dari 6.000 warga Palestina tewas dan 19.300 lainnya luka-luka. Sementara pihak Israel melaporkan, sekitar 1.400 orang tewas dan 5.000 orang lebih terluka. Sementara Morde Sementara Morse Sementara Morse